Zaid bin Amr bin Nufail Akhirnya Zaid berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi di Syam Disitu Zaid bertanya wahai pendeta Yahudi Apa kamu bisa tunjukkan kepadaku tentang ajaran Nabi Ibrahim yang Hanif Nabi Ibrahim yang lurus Itu bagaimana sih ajarannya Maka kata pendeta Yahudi wahai penduduk Mekah Maksudnya disini adalah Zaid Agama Nabi Ibrahim yang lurus sudah punah Sudah banyak orang-orang yang meninggal ya Sehingga kebanyakan sekarang orang-orang itu musyrik kata pendeta ini Kalau kamu ingin ajaran yang lurus balik sana ke Mekah kamu Nanti akan diutus Nabi akhir zaman disitu Nanti kamu ikuti ajaran dia Udah balik saja sana Akhirnya Zaid balik Kenapa? Karena Zaid paham Di Mekah nanti akan diutus seorang Nabi dan Rasul Maksudnya Nabi Muhammad SAW Namun Qadarullah para jamaah Sebelum sampai ke Mekah Terjadi kejadian yang sangat memilukan Zaid berjumpa dengan Zaid berjumpa dengan sekelompok bersenjata lah Orang-orang Arab Badui Nah disitu kemudian Zaid dihadang Dan dibunuh Oleh orang-orang apa? Oleh orang-orang Arab Yang menghadangnya orang-orang Arab Badui Orang-orang yang hidup di pedalaman itu Nah ketika Zaid mau meninggal Zaid sempat menengadakan tangannya ke langit Dan berdoa Mekah dari doa apa? Orang tua para jamaah Zaid mendoakan anaknya Zaid Agar nanti bertemu dengan Nabi akhir zaman Yaitu Nabi Muhammad SAW Dan mengikuti ajaran Nabi tersebut Maka doanya Zaid dikabulkan oleh Allah Dalam hal ini para ulama mengatakan Zaid mati dalam keadaan bertauhid Sebab dia Mencari ajaran tauhid Dan bersungguh-sungguh mau mengikuti Rasulullah Maka kondisinya sama dengan Warokoh Hanya saja bedanya Warokoh sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad Kalau Zaid tidak Tidak berjumpa ketika apa? Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul